Pemukiman padat di jalan pintu air 6 Medan ini jadi sasaran penggerebekan polisi dari Satres Narkoba, Polres Tabis Medan, dan personel Polsek Deli Tua. Usai dilaporkan warga karena praktik jual beli narkoba, petugas langsung menggeledah lokasi ini. Saat petugas datang, beberapa pria yang diduga sebagai pengguna narkoba langsung kabur melarikan diri. Namun seorang pengedar sabu yang merupakan target operasi berhasil ditangkap berikut barang bukti dari tangan pelaku disita beberapa paket narkotika jenis sabu siap edar dan sejumlah alat hisap. Kandit 3 Satres Narkoba, Polres Tabis Medan, Ibtu Marvel Stefanus Ansanai menyebut, selain barang bukti narkotika dan alat hisapnya, petugas juga menyita sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Dari hasil pemeriksaan awal, sabu didapatkan pelaku dari seseorang di kawasan Tanjung Balai yang selama ini dikenal sebagai pintu masuk narkoba dari Malaysia. Jadi hari ini kami berhasil mengamankan satu orang diduga bandar narkotik jenis sabu, jadi satu orang ini inisial P di daerah pintu R6, jamatan Delituan. Yang kita cita apa saja bang barang bukti? Jadi barang bukti ada disita beberapa uang hasil penjualan, ada sisa narkotik jenis sabu, timbangan, dua buah timbangan dan juga beberapa alat hisap. Pelaku ini memang selalu mengedarkan narkoba di kampung ini bang? Ya berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga penyelidikan dari rekan-rekan di Polsek Delitua, memang pelaku sudah diincar dari beberapa hari sebelumnya. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dibawa ke Polsek Delitua dengan terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara